Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di channel Sordel Tumpul pada kali ini saya akan membagikan cara tutorial ya, cara pengukuran MOSFET dengan menganalisa apakah MOSFET ini ada kebocoran, rusak atau masih bagus jadi saya akan jelaskan disini bagaimana cara pengukurannya nah disini saya ada beberapa macam MOSFET ya ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, banyak macam ya bahkan ada yang lebih besar dari ini ada nah kalau yang ini tipenya itu N-channel, N-channel semua kalau yang ini itu P-channel nah untuk cara pengukurannya itu seperti ini ya saya menggunakan avometer analog karena menggunakan avometer analog lebih enak buat mengukur kebocoran MOSFET nah disini saya menggunakan x100K jadi disini saya menggunakan x100K jika tidak ada ukuran 100K disininya tidak ada ya bisa menggunakan x1K jadi bisa menggunakan ini x1K tapi lebih bagusnya menggunakan x100K kenapa mesti x100K? karena x100K lebih sensitif lebih mudah mendeteksi kebocoran contohnya seperti ini saya menggunakan x1 kita ukur tangan saya nah tangan saya tidak bergerak sama sekali diukur saya x10 hasilnya sama x100 sama ya cuma gerak sedikit tidak ada ngaruhnya x1K nah ini agak bergerak agak tinggi jadi x1K bisa buat pengukuran kebocoran MOSFET x100 x100 ya apalagi bisa nih ya tangan saja bisa nyambung ya jadi seperti itu makanya saya anjurkan menggunakan x100K jika tidak ada di multitesternya di apometernya bisa menggunakan x1K langsung kita cara pengukurannya bagaimana nah ini ada saya ambil yang ini dulu nih yang tipe MOSFET yang seperti ini ini sering digunakan di motherboard komputer laptop dan telepisi ya dan ada juga di komponen-komponen yang lain juga banyak sih nah ini tipenya n-channel tipenya n-channel pengukurannya karena ini tipe n-channel ini laler ganjen amat sih nah karena ini tipenya n-channel probe hitam ada di drain ditempelkan di drain ini drain ya yang besi ini di badannya itu drain dan yang kecil ini yang buntung nih yang dari pabriknya udah buntung ini drain ini sama ini tuh nyambung sama drain jadi probe hitam di posisi drain disini dan probe merah di posisi source yang mana source yang ini yang source dan yang ini get kenapa gak dibalik aja kalau dibalik seperti ini yuk pasti nyambung ya kan karena apa karena di dalam waspac itu ada dioda nah ini dioda di dalamnya itu ada diodanya seperti itu jadi kaki kalau ini tipenya n-channel probe hitam ada di drain dan probe merah ada di source nah tempel seperti ini nah ini nyambung ya nyambung bocor nih ya gak juga belum tentu siapa tau ini mosfet memang lagi keadaan on caranya bagaimana pengecekannya nah di off kan di off kan nya bagaimana dengan menggunakan probe merah yang ini ya ditempel ke get begini tempel ke get nah ini sudah sudah saya tempel ya ke get ya coba kita ukur lagi kesini ini posisi terpenebel ya kita kesini kita off kan ke get kita coba tempel lagi kesini nah ini sudah tidak bergerak tidak bergerak ya terus cara meng on kan nya bagaimana menggunakan probe hitam ditempel ke get set nah lalu tempel lagi ke drain nyambung dia ini kondisi mosfet nya on kita off kan lagi kita coba menggunakan ini ke get kita ukur lagi nah ini tidak nyambung berarti nih mosfet keadaan bagus dan jika dalam kondisi off kita off kan ya misalnya nih kita off kan menggunakan probe merah ya kesini ya kita off kan ini kondisi off nih kondisi off ini jarum tester bergerak sedikit aja mosfet ini bocor sudah tidak layak pakai biasanya kalau bocor itu tetap hidup cuman gak normal tegangan akan drop akan kurang karena bocor beda beda dengan ceritanya short eh beda ceritanya dengan consulate shot ya kalau shot itu udah nyambung total udah nyambung parah gitu jadi ini kondisi off kita coba on kan ke get menggunakan probe hitam dan on lagi menggunakan probe merah di get set set dan off lagi jadi seperti itu ya dan jika saat di on kan ini kan kondisi off nih kita coba on kan menggunakan probe hitam di get ya set ditempel lagi nyambung kalau gak nyambung setelah di on kan seperti ini tidak nyambung ini kan kita on kan nih set terus kita tempel ke drain nya nyambung kalau gak nyambung sama itu juga rusak berarti switch nya atau saklar nya istilahnya saklar lah ya bahasa kasar nya sudah tidak berfungsi lagi jadi seperti itu paham ya mudah mudahan bisa dipahami ya nah saya coba yang ini nih yang ini nah kalau ini bocor nih saya udah tandai tadi soalnya ini bocor nah kalau bocor ya seperti ini nah ini bocor di off kan tidak mau karena udah bocor nyambung semua coba kita ukur dengan menggunakan kali 1 apakah ini terdeteksi bocor tidak coba ya nah ini apometer saya pindah ke kali 1 tidak bocor tidak nyambung jadi begitu tidak nyambung kan kali 10 masih tidak nyambung kalau kali 1k nyambung biarpun sedikit nah begitu tuh ada ya gerak sedikit ya kelihatan ya makanya saya anjurkan menggunakan kali 100k biar lebih jelas pergerakannya karena 100k itu tangan aja nah tangan aja nyambung seperti itu nah ini bocor nah bocor itu seperti ini nyambung semua tapi diukur dengan kali 1 itu tidak nyambung jadi ya mudah-mudahan paham ya nah ini contoh yang bocor nah saya ambil yang ini yang ini beda tipe ini tuh tipenya P channel nah P channel kita balik nah ini kelihatan ya karena kakinya udah pada nyatu beda dengan yang ini nah kalau yang ini tuh N channel cuman disini tuh misah kakinya ya sebenarnya ini gak bisa di dalamnya tuh udah nyatu jadi kaki gate 1 kaki source 3 kaki drain 4 jadi seperti itu nah kita saya ukur yang ini dulu nah yang ini tipenya P channel cara pengukuran untuk P channel bagaimana terbalik sama saja cuman posisinya di balik pro merah ada di drain disini ya ini drain ya yang ini drain yang ini source nih yang ini source dan yang ini get mudah-mudahan gak buram ya kameranya ya ini kecil-kecil-kecil soalnya nih nah yang ini drain yang ini source yang ini get ini dibalik kalau yang N channel yang ini N channel ya itu probe hitamnya ada di drain probe merahnya ada di source disini kalau yang P channel itu kebalikannya probe merahnya ada di drain dan probe hitamnya ada di source nah ini kondisinya off ya berarti MOSFETnya ini off ya kalau dibalik begini nyambung sama nyambung karena ada di yoda tadi di dalamnya ada di yoda yang ini tadi jadi pengukurannya dibalik kalau yang P channel jadi probe merah ada di drain probe hitam ada di source nah seperti ini meng-onkannya bagaimana sama terbalik juga meng-onkannya kalau yang tipe N channel meng-onkannya itu menggunakan probe hitam kalau yang P channel meng-onkannya itu menggunakan probe merah dan meng-offkannya menggunakan probe hitam kalau yang P channel kalau yang N channel meng-offkannya itu menggunakan probe merah jadi kebalikannya kita coba ya kita coba nah posisi yang merah ini di grind posisi yang hitam ini di source kita onkannya onkannya menggunakan probe merah karena ini tipenya P channel nah kita onkannya set sini set kok menempel gak nyambung rusak jangan-jangan di mosfet coba lagi set nah nyambung tuh nah on ya on meng-offkannya menggunakan probe hitam kita offkan ini kembali sih on nih nyambung ya posisi on ini ya kita offkan set sudah tidak nyambung lagi kita onkan coba lagi dan nyambung lagi ini mosfet kondisi bagus dan sama jika kondisi off saya offkan ya saya offkan ini udah saya offkan ini udah saya get dengan probe hitam karena ini P channel nah jika kondisi off ini jarumnya jalan sedikit aja berarti bocor sama saja bocor dan jika digetkan seperti ini di onkan nah di onkan di onkan ternyata tidak bisa berarti ini rusak mosfetnya jadi seperti itu jadi usahakan pakai 100k ya kita offkan lagi mati kita onkan dia on kita offkan mati kita onkan on seperti itu yang ini pun sama ini cuman ini n channel ya n channel tadi udah ya terbalik ya posisinya kalau n channel kaki hitam ada di drain kaki merah ada di source nah kalau kaki yang kalau yang tipe-tipe begini itu menandakan apa namanya kaki gate-nya itu yang mana nah patokannya ke titik disini ada titik ya kelihatan ya mudah-mudahan ya terus ini aja deh nah disini ada titik nih kayak bola gitu bulat kecil nah kalau titiknya sebelah sini yang berseberangan sebelah sini itu kaki gate dan yang tiga sisanya sebelah sini itu kaki source kita coba ya ini titiknya nih kita puter thread nah berarti ini titiknya sebelah sini tadi ya berarti ini kaki gate nah yang tiga ini kaki source kita coba ya yang ini karena ini n channel berarti pengukurannya terbalik saya tempel disini deh ini lingkir dulu posisi jarum hitam ada di drain posisi merah ada di source coba kita lihat lagi takut salah nah ini titiknya sebelah sini berarti kaki gate nya itu berseberangan sebelah sini nih paling ujung ya kita balik lagi kaki gate nya sebelah sini ya tadi kan titiknya sebelah sini tuh kalau dibalik berarti berseberangan berarti sebelah sini kaki gate nya probe hitam ada di drain probe merah ada di source nah disini ini kondisi MOSFET OFF yang tiga ini itu kaki source dan sisanya ini kaki gate yang ini nih ini kondisi off MOSFET nya menghidupkannya mengonkannya dengan probe hitam terbalik dengan yang P channel coba kita on kan ya set nambung dia kita off kan set udah gak nyambung lagi kita on kan set nyambung ya nah jadi seperti itu ya teman teman mudah mudahan bisa dipahami nah kalau dari segi rangkaian itu bagaimana dari segi rangkaian jelas berbeda contohnya seperti ini ya sudah saya gambar nih nah untuk yang P channel beban itu adanya di kaki source jadi beban itu dihubungkan di kaki source terbalik ya menuju ke ground ini beban nah untuk nah untuk N channel itu bebannya ada di kaki drain jadi melalui B plus masuk ke beban baru ke kaki drain dan di on kan di gate menuju ground jadi seperti itu jadi perbedaannya untuk rangkaian ya seperti ini nah kalau ini yang bocor ini bocor ya oh iya bocor bocor nyambung kemana mana ini nah kalau yang bocor seperti ini yang seperti saya bilang tadi jika menggunakan kali 100k ini kedeteksi bocor coba kita pindah ke 1k dia tidak bakal nyambung tidak nyambung kan kalau 100k nyambung dia jadi seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati